Halo teman-teman, selamat datang kembali di mainan Ogel Dan kali ini saya akan menunjukkan preview dari Brickset Ultraman Jadi di Brickset Ultraman ini dia dibentuk sebagai robot mecha, jadi keren banget ya Jadi ada dua merek ya, yaitu yang pertama Lele, kemudian nanti ada Panlos Untuk pertama kita akan melihat dari yang merek Lele terlebih dahulu Jadi ini set terdiri dari lapan ya, jadi masing-masing ini ada kayak seperti pesawat atau kendaraan yang bisa dikendarai Lalu jika digabungkan menjadi satu robot seperti ini ya, keren Kita lihat untuk minifigurnya ada dari Ultraman dan Godzilla ya, kurang lebih seperti ini Oke berikutnya kita akan melihat dari yang merek Panlos Oke jadi yang di Panlos ini ada empat macam ya Kita akan lihat satu persatu, yang pertama adalah model ini Nah kita lihat ini adalah model robot Lalu mendapatkan juga minifigur Ultraman seperti ini Kalau saya lihat sih ini robotnya agak kurang gimana gitu ya, kurang greget ya Oke kita lanjut ke yang robot berikutnya Jadi robot kedua dari Panlos ini cukup keren ya, unik Dia dari robot yang dari monsternya Ultraman ya, pasti kalian sudah cukup familiar ya dengan monster ini Dan ini ada artikulasi cukup banyak ya, seperti di gambar ini keren Dan juga ada minifigur Ultraman yang bertandung, siapa namanya saya kurang tahu, kalau kalian tahu kalian boleh tulis komen di bawah Oke lanjut ke robot yang ketiga dan keempat ya Oke teman-teman, jadi ini adalah robot ketiga dan empat, kita lihat yang ini Ultraman, robot Ultraman dan juga robot monster Nah monsternya ini saya kurang hafal ya, monster apa Ini menurut saya robot mechanya lebih keren sih dari yang pertama tadi Lebih greget ya, bentuknya lebih keren Dan juga di cockpit itu sepertinya bisa dinaikin oleh Ultramannya sendiri Kita juga akan mendapatkan beberapa minifigur ya Sepertinya kita akan mendapatkan dua masing-masing ya Ada Ultraman dan juga seekor monster Dan monsternya ini cukup unik ya, rasanya belum pernah ada monster minifigur yang bentuknya seperti ini Jadi ini cetakan baru, keren banget Oh iya, satu hal lagi ini saya baru sadar Di atas ini ada tulisan Suburaya Production Licensed by UMC 3 Entertainment Hong Kong Ultramega Nah ini berarti ini kayaknya ofisial ya Dengan lisensi resmi, jadi Ultraman ada minifigur resminya Bukan Lego tapi dari merek Panlos Jadi kalau menurut kalian yang paling keren robot yang mana nih? Atau set yang mana? Yang kalian paling suka? Oke jadi sekian untuk video kali ini Kalau kalian suka, kalian boleh like, komen, dan subscribe Dan sampai ketemu di video berikutnya Dadah Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya